Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan Menteri Perdagangan Sul Kifli Hasan mengaku akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama di lingkungan kementerian masing-masing. Anggaran untuk berbuka puasa bersama bisa digunakan untuk membantu masyarakat seperti membagikan sembako. Lebih baik yang dipakai untuk buka bersama itu diberikan kepada fakir miskin. Itu kan lebih bagus, ya kan? Nggak apa salahnya? Tapi kan ada pandangan bahwa nanti ada stigma anti-Islam ke pemerintah. Mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus mulai lahir sampai mati. Ibadah, jidih, urus, sahadat, diurus, sholat, diurus, semua diurus. Nggak ada pemerintah anti-Islam memberikan alternatif. Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat atau berguna. Itu kan? Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, ya makan kita-kita juga. Nah, tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, yang di kota, yang di provinsi, yang di kementerian, anggaran ini bisa diberikan sembako atau apa diberikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat. Itu yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.